Serikat pekerja atau buruh mengancam akan kembali turun ke jalan jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menghapus huruf D poin ketujuh dalam surat keputusan yang telah dikeluarkan. Buruh menganggap poin tersebut melanggar undang-undang dan lebih memihak para pengusaha. Senin siang ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat jalan di Penegoro Kota Bandung. Dalam orasinya, para buruh menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menghapus huruf D dalam poin ketujuh yang termaktub dalam surat keputusan yang ditetapkan pada 1 Desember 2019. Huruf D pada poin ketujuh menyebut pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah minimum Kabupaten Kota tahun 2020 dapat melakukan perundingan bipartit bersama buruh atau serikat pekerja di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah dengan persetujuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Menurut buruh, penambahan huruf D dalam surat keputusan yang telah melanggar Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan Capman 231. Selain itu, para buruh menuding poin tersebut diskriminatif. Kita minta Gubernur segera menghapuskan huruf D ini dalam SK tersebut karena ini akan bahaya, sekali lagi ini bahaya, ini menghindari perusahaan untuk membayar rapel karena dalam ketentuan putusan MK, perusahaan yang menangguhkan itu wajib membayar rapel di akhir tahun. Tetapi dengan adanya penangguhan melalui di snaker, ini bisa diberikan ruang bahwa perusahaan ini tidak membayar rapel dan tidak kena pidana. Sedangkan perusahaan lain itu harus kena pidana A, B, C-nya. Tetapi perusahaan yang terkait di dalam huruf D, ini diberikan ruang untuk melanggar aturan. Ini yang kita persoalkan hari ini. Prinsipnya kita setuju dengan SK itu, tetapi harus ada penghapusan terhadap redaksi huruf D-nya. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Surat Keputusan Gubernur No. 561 Garing Kep Titik 983 Sripian Bangsos Garing 2019 tentang upah minimum Kabupaten Kota sudah sesuai undang-undang. Apapun suratnya, mau SK, mau SM, mau apa pertentuknya, demo mah pasti ada. Jadi jangan digeser substansinya bahwa akan bersih demo. Pengalaman 6 tahun jadi kepala daerah, apapun keputusannya, tetap menuju. Dalam SK tersebut dijelaskan, besaran upah minimum Kabupaten Kota paling tinggi ada di Kabupaten Karawang, yakni sebesar Rp4.594.324, dan terendah Kota Banjar, yakni Rp1.831.884. Besaran tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Namun, besaran UMK di Jawa Barat tersebut menurut pengamat ekonomi Universitas Pasun dan Bandung bukan penyebab para pengusaha hengkang dari Jawa Barat, namun karena tingkat pungli atau korupsi yang cukup tinggi dan kebijakan yang memberatkan pengusaha. Jadi saya berharap sebenarnya ada diskresi mana daerah-daerah yang betul-betul bisa dinaikkan lebih besar dan mana daerah-daerah yang kenaikannya lebih kecil. Jadi tidak dipukur rata. Sehingga kemudian itu lebih mencerminkan bahwa ada aspek penyesuaian. Itu satu yang paling penting. Yang kedua, menurut saya penegasan berkaitan dengan upah. Juga ada sekomitmen lain bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat harus menjaminlah keterjangkauan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pekerja. Sementara itu, menurut pengamat kebijakan publik Universitas Pajajaran, dikeluarkannya SK tersebut dinilai tergesa-gesa dan ada indikasi keberpihakan kepada para pengusaha. Memang gubernur pada posisi yang sulit sebetulnya. Mengapa dikatakan sulit? Karena pertama, bagaimanapun juga, gubernur masih membutuhkan investor. Sehingga untuk membangun dan bisa menyediakan lapangan kerja, investor menjadi bagian penting untuk dirangkul. Nah, oleh karena itu, maka kelihatannya gubernur ini agak mencari jalan tengah supaya investor tidak kabur dan buruh juga bisa dicoba dipertahankan kesejahteraannya. Selain menuntut dihapuskannya huruf D pada poin ketujung, dalam unjuk rasa yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam itu, para buruh juga menuntut agar gubernur mengeluarkan surat edaran untuk Bupati Wali Kota tentang UMSK. Tuntutan lainnya adalah menolak PP78 tahun 2015. Jika tidak diindahkan, para buruh mengancam akan kembali turun ke jalan pada Jumat 6 Desember mendatang dengan masa yang lebih besar. Zahil Haq, Kapijati, Bandung.